Intro Balik lagi di Scoot Motif bareng gue, Guevara Hilman Wah, seperti video minggu lalu yang udah lo liat Bahwa gue ngambil yang namanya mobil BMW E39 Tahun 2001, 528i Touring atau wagon Scoot banget, gue seneng Oke, gue akan ngobrolin sedikit soal yang namanya wagon Sebagian besar brand Eropa untuk mobil Itu selain sedan mengeluarkan beberapa versi Ada yang namanya dua pintu atau coupe Terus ada yang cabriole, itu atasnya kanvas bisa dibuka Dan wagon Dalam sejarah permobilan, gak tau kenapa harga yang paling bertahan menurut gue adalah wagon Mungkin itu yang membuat gue ngambil jenis mobil ini Selain desainnya yang menurut gue lebih dewasa Gue dapet mobil ini tanggal 6 September dari Andi Isubowo Mobil station wagon E39 Tahun 2001, 528i Turing wagon Dengan panjang 4,8 meter Ini lumayan ngabisin space parkiran ya Lebarnya 1,8 meter dan tinggi 1,4 meter Seperti yang lo udah liat bahwa gue ganti Yang namanya lampu di Rico Yang Hella versi warna kuning Banyak yang bilang bandnya udah gak Alpina Tapi kok body kitnya masih Alpina Ya, sementara gue pake ini dulu Karena gue udah dapet E39 body kit Emtek Itu original Lagi dipesen Ya, sementara Alpina gue pake dulu lah Depan mobil menurut gue klasik Dan mobilnya bertahan lama banget desainnya Jadi gue suka banget dengan E39 ini Tapi menurut gue sih lebih abadi model M46 sih Desain-desain lampu yang mengotak Dari headlamp Dari fog lamp Kotak adalah abadi It's good Oke Itu depan, kita lihat di samping Gue pake ban BBS CH Ukuran 19 inch Ini IT-nya pas banget buat seri 5 IT-20 Jadi perbedaannya seri 5 dan seri 3 adalah IT-seri 5 itu lebih kecil Biasanya 15-20 Tapi kalo misalnya seri 3 Di atas 30-an ya Jadi ketika lo Pake mobil Seri 5 Dan pake velg seri 3 Itu Agak ke dalam dan perlu spacer sih Gue lebih suka E39 wagon Dibandingkan E36 wagon E36 tuh kayak Aduh Gimana nih Kayak kurang Eropa gitu Oke, ngomongin suspensi belakang Jadi BMW E39 ini punya Air suspension bawaan Bukan seperti air suspension Yang gue pasang di S90 Yang bisa diatur Pake remote tinggi rendahnya Enggak Bukan itu Ini lebih ke otomatis Jadi misalnya Kayak ada penumpang di tengah Yang kelebihan Dan otomatis Belakangnya itu kan Lebih rendah daripada depan Nah Si air suspension ini Mengatur Agar depan dan belakang Sama rata Tapi Gue gak butuh itu Pada akhirnya Gue ubah semuanya Yang di belakang Dengan perkonvensional Midun jawaranya Pengerjaannya dari pagi Sampai dengan sore Harganya 2 juta rupiah Dan list hitam ini Sengaja gue gak cat putih Karena Gue tuh pake roof box Jadi Biar senada aja Kalo pengen lo Gaya-gaya Elegan Segala macem Ya gue saranin sih Ini dipake putih aja sih Dicat sewarna body Oke espion Masih banyak kekurangan nih Ini warnanya belang Dan gue akan cat lagi nanti Tapi tunggu body kit gue dateng Jadi biar sekalian Dicat Yang gue suka dari E39 Wagon ini adalah Ya seperti layaknya Wagon-wagon yang lain Ini bisa dibuka Seperti ini Tapi engselnya Kebetulan disini tuh rusak Jadi memang harus beli di ebay Karena di Indonesia tuh Gak ada yang jual Dan Selain dibuka Kacanya Juga bisa dibuka Ya pasti bisa dibuka ini nih Harus pake Biasanya harus pake payung nih Karena engselnya rusak nih Yang gue suka dari sini adalah Ini wajib banget Ketika lo beli Beli e39 Wagon Harus ada bagasinya ini Tutupan bagasinya Biar lo bawa barang-barang Biar gak keliatan sama orang Karena ketika mobil Eropa tuh Kaca bening Kayak seperti kewajiban ya Dan yang paling penting adalah Jaring ini nih Ketika lo beli e39 Wagon Harus ada Karena belinya tuh susah banget Jaring ini tuh kayak Syarat Wagon Sekarang kita loket dalemnya Nah Ini dia Gue dapet yang Dalemnya Interiornya tuh Trimnya Warna Kayu Dan gue pengen ganti Ini sih ganti apa Ganti warna abu-abu Biar kayak setir ini Jadi gue ganti setir nih Akhirnya Dengan yang facelift Sesuai dengan tahunnya Karena setir yang gue dapet sebelumnya tuh Yang versi Pre-facelift Ini gue ganti di Rico Kalau beli harganya Sekitar 5 jutaan kali ya Masih jelek Menurut gue adalah Di head unit Ini pake yang Head unit Double din biasa Gue lagi mesen yang memang Khusus untuk e39 Tapi yang double din Ya gak tau deh Apakah versi yang biasa aja Atau gue pesen yang versi android Tapi menurut gue sementara Ya Gak apa-apa lah ya Dan AC disini Udah digital Untuk tahun 2001 Ini mobil canggih banget loh cuy Kayak contohnya Setirnya bisa turun sendiri Ketika dinyalain Terus Untuk ngatur setirnya tuh Tinggal dipencet Elektrik ya Kalau ke atas Sadis Sadis Gak manual lagi dia Kisi-kisi AC untuk samping Ada di pintu Manis sih menurut gue sih Karena menurut gue Kalau misalnya Kisi-kisi AC di sebelah dashboard tuh Sering kali Kena kaca dan Kaca samping Dan akibatnya Berembun cuy Gue suka banget nih desain Kisi-kisi AC di pintu ini Brilian loh Untuk kulit jok ini Masih Perlu di Sedikit diperbaiki cuy Karena udah agak bergelombang-bergelombang Udah 17 tahun Lu mau ngertiin apa sih Terutama bagian armrest Ini udah Kulitnya udah ngaco Gue pengen ganti armrestnya Ada yang model telepon gitu Yang ke 39 Sekut banget Ini gue suka nih Joknya Elektrik Disini Dan ada memorinya Ada 321 Kita bisa start sendiri Kita simpan sendiri Disini Dan ada laci kecil Di bawah sini Buat menyimpan duit Dan Di bawah Dari pengaturan AC Disini Kayak Ada cup holder Dan sini ada soket buat Apa namanya Lighter Bisa buat ngecas Ada Asbak disini Gila tuh Mobil jaman dulu tuh Kayak gitu wajib banget Ada asbak cuy Karena Rokok kayak Rokok dulu jaman dulu Kayak lebih banyak daripada sekarang gitu kan Jadi tiap mobilnya kayak ada Wajib asbak disokin Terus kayak ada Rolling door nih Udah kayak ruko Dan ini masih berantakan sih Armrestnya Perlu perbaikan Ada laci disini Buat nyimpan-nyimpan barang Laci itu gak begitu gede sih Ada yang bertanya bahwa Kalau pakai roof box Sun roofnya Gak bisa dong Hmm Sebenernya bisa Bisa aja sih Gue tuh masih bisa Ngebuka Sun roof dengan Sempurna Dan tidak ada kendala Apa-apa Cuma perbedaannya adalah Gue gak bisa Langsung kena Sinar matahari Ya Gak apa-apa lah ya Kalau gue buka Masih ada sedikit angin-angin Yang masuk disini Untuk ngerokok masih bisa kok Masih ngebantu banget Sun roof Disini joknya Nyaman banget Dan ada armrest yang bisa di Tutup Dibuka Dan bisa Dilipat Rata Sama belakang Di belakang juga ada Cup holder disini Ada dua biji Ada dua biji Dan ada AC disini Juga ada kantong-kantong Dan Seperti yang gue bilang Zaman dulu adalah Perokok lebih banyak Daripada zaman sekarang Terbukti Di bangku kedua Setiap pintu Ada asbak Sekali lagi Tipe mobil wagon Terutama brand Eropa Adalah cocok Dijadikan Investasi Sekut Sekut banget Govaryoman disokin Yang girang banget Udah punya salah satu Kedaran impian BMW R39 Touring Wagon Yoi Mobil ini Keluaran tahun 2001 Umurnya Udah 17 tahun Udah bisa bandel-bandelan lah Punya mesin 2800 cc 6 silinder 24 valve Dengan transmisi 5 percepatan Di internet Si powernya Bisa nyampe 193 hp Dengan maksimum Speed 235 km per hour Tapi gak tau kenapa Gue ngerasa Jauh lebih enteng Dan responsif Mobil BMW E90 325 LCI gue Ya Emang mobil second Gak bisa dijadiin Patokan sih Mungkin aja Mesin E39 gue ini Belum diservis Atau butuh Tangan-tangan aja Para montir sebut Untuk urusan Spare part mesin Gak perlu khawatir Dengan kode mesin M52 Spare part Melimpah ruah Oke Ngomongin masalah bensin Mobil ini Bisa dapet 1 banding 5 1 liter Untuk 5 km Boros Ya jangan dipikirin Mungkin itu yang menyebabkan Tank-nya gede banget 70 liter Bensin Full tank Gue dapet mobil ini 6 September Selama ini Yang gue rasain Nyaman banget Tank mobil ini Body roll minim Bantingan Sekut banget Has BMW Dan yang paling penting Adalah Gaya Untuk ukuran mobil Yang berusia 17 tahun Modelnya Terbilang abadi Yang perlu gue perhatikan Dari mobil ini adalah Selain penyakit sensor ABS Dan lain-lain Yang kadang suka nyala-nyala Juga gigi 1 Yang kerasa ngeden Emang Ini harus segera ke bengkel sih Oke Segitu aja review singkat dari gue Terima kasih yang udah nonton Skutomotif kali ini Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share konten ini Ke teman-teman lo Sampai jumpa di Skutomotif Minggu depan Salam Jepol Kejepit Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Skut cuy Makanya Kalau misalnya mobil 2 pintu Atau coupe Yang nengok cewek-cewek Tapi kalau wagon Yang nengok Bapak Bapak Hahaha